tahukah anda apakah bendungan itu bendungan merupakan suatu bangunan yang dibuat menampung air dengan jumlah skala besar banyak sekali manfaat daripada bendungan yaitu untuk menahan banjir bisa juga untuk irigasi pengairan sawah dan di sisi lain bisa juga sebagai pembangkit listrik tenaga air berikut ini adalah enam hal bendungan terbesar di dunia hal ini sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini satu bendungan aswan bendungan aswan berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air irigasi pertanian juga sebagai pengendalian banjir bendungan aswan memiliki panjang 3830 meter dan tinggi 980 meter bendungan ini mampu menampung air hingga 132 miliar meter kubik sumber utama mata airnya adalah berasal dari sungai Nil berada di negara Mesir 2 bendungan guri bendungan ini berada di Venezuela Amerika Selatan bendungan yang memiliki panjang 1300 diameter dan tinggi 216 meter bendungan ini mempunyai daya tampung air seluas 4000 km dan volume tampungan sebesar 135 miliar meter kubik bendungan guri dimanfaatkan 70% buat kebutuhan energi listrik di Venezuela 3 bendungan Daniel Johnson bendungan ini terletak di sungai Manichewagan tepatnya berada di negara Kanada Amerika Utara bendungan yang dibangun memiliki panjang 1310 meter dan tinggi 213 meter ini memiliki kemampuan daya tampung air dengan volume tampungan sebesar 139,8 miliar meter kubik bendungan ini dibuat untuk pembangkit listrik tenaga air 4 Bendungan Akosombo Bendungan Akosombo berada di Ghana nama sungainya Volta sungai ini dibendung dibuat bendungan memiliki panjang 700 meter dan tinggi 134 meter mampu menampung air seluas 8500 km terpersegi dengan volume air sebesar 144 miliar meter kubik bendungan Akosombo dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air juga sebagai wahana obyek wisata rekreasi umumnya 5 Bendungan Bratz Bendungan yang memiliki panjang 1452 meter dan tinggi 125 meter berada di Siberia Rusia lah yang membendung sungai Angara bendungan ini mampu menampung air dengan luas 5540 km persegi dan volume tampungan sebesar 169,27 miliar meter kubik bendungan Bratz digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air 6 Bendungan Karibah Bendungan Karibah terletak di negara Zimbabwe Afrika Bendungan Karibah dibangun memiliki panjang 628 meter dan tinggi 128 meter mampu menampung air dengan luas 5580 km persegi dan volume tampungan 185 miliar meter kubik Bendungan Karibah berfungsi untuk pengendalian banjir juga sebagai pembangkit listrik tenaga air terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya cominta se terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih.